Oke selamat sore teman-teman semuanya Kembali lagi dengan saya Surya MS Retain Investment Hari ini tanggal 2 Oktober 2023 Teman-teman saya akan membahas saham dan ISG Dimana ini ada satu sektor saham yang mulai rebound dari area koreksinya Bagaimana potensi kedepannya Oke baik teman-teman saya sampaikan informasi penting dulu Untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun Oke teman-teman bahasan kemarin adalah saham-saham dengan teknikal yang bagus Yang memiliki potensi reboundnya Beberapa saham yang saya bahas kemarin koreksinya masih sangat terbatas Dan sudah saya bahas kemarin ada potensi untuk kembali naik ya Dan hari ini saya lanjutkan saham-saham tersebut Oke teman-teman sebelumnya Sebelum membahas ini bahasan Saya sampaikan dulu kondisi dari ISG Bahwasannya hari ini ISG sebenarnya bisa melewati 6.960 ya 6.960 ini adalah yang tanda panah ini adalah merupakan 50 retracement Merupakan Resistant sebelumnya Hari ini sempat di 6.985 Namun closingnya tepat berada di atas resistan tersebut 6.960 Jadi sekarang support dari ISG kembali menggunakan 6.960 Resistant intradia ada di 6.985 atau 7.000 Angka genap 7.000 baru kemudian ada di 7.048 Baik pergerakan dari ISG hari ini Yang mana ISGnya bisa naik 0,3% 0,31% Ini didrive oleh saham-saham penggerak indeks Kita bisa melihat banking hari ini pada bergerak ya teman-teman BCA, BRI, BMRI Kemudian BBNI sebenarnya masih bergerak tapi kemudian turun Dan seperti biasa yang signifikan menggerakkan ISG adalah Debutan baru yang saat ini menduduki posisi 5 di saham terbesar market cap Yaitu AMMN, mineral ya Menggeser posisi telekom beberapa waktu lalu Kemudian ada BRPT Nah ini termasuk golongan saham yang saya bahas kemarin Saham-saham yang mengalami retracement Dan memang secara teknikalnya masih bagus ya Termasuk sektor-sektor yang teknikalnya masih bagus Saya bahas kemarin Gimana akhirnya hari ini rebound dan untuk BRPT termasuk saham Yang termasuk ngedrive bursa Kemudian ada juga yang lebih signifikan yaitu TPIA ya TPIA sendiri sudah mengalami koreksi Sebelumnya dan ini sudah ada Tanda-tanda rebound ya Untuk TPIA Kemudian selebihnya sih ada beberapa saham-saham yang turun Ya Unilever, ada United Tractor, ada Adaro C-PIN tadi sebenarnya sempat bergerak ya C-PIN 5580 ya 5550 tapi closingnya kembali netral Kita lihat dulu untuk kondisi regional Regional Amerika tanggal 29 Masih mix ya Era hijau merah-hijau untuk tanggal Ini belum update ya Ini kita cek dulu untuk Asia apakah libur ini Kok nggak update ya Untuk Eropanya dia minus tipis ya Saya bikin konten ini minus tipis Kita lihat dulu untuk kondisi ini Kondisi dari chart aja yang lebih jelas Dojons tadi malam ini Kita cek dulu tanggalnya adalah 29 Friday ya Masih belum jelas Masih cenderung konsolidasi di area-area support untuk Dojons Nasdaqnya juga masih belum mampu untuk naik lebih lanjut Kemudian kita cek dulu untuk Asia Ini masih Asia sepertinya libur ya Kalau dilihat data ini kok nggak update ya teman-teman Ini untuk Eropa Yang Eropa memang cenderung Ini nggak update teman-teman ya Oke kita skip aja untuk Eropa ya Datanya nggak update ini Nggak update kita nggak bisa gunakan data yang nggak update Baik kita gunakan Baik kita bahas lagi terkait komoditas ya Untuk acuan saham-saham apa Komoditas dari sekilas yang saya lihat ya Yang masih bisa kita perhatikan adalah terkait Masih naiknya komoditas crude oil ya Crude oil Masih di sekitar 91,7an Batu bara masih sama Natural gas masih sama Nah ini yang harus jadi perhatian adalah Turunnya harga emas ya teman-teman Harga emas dan permetalan pada turun Dan ini berefek sekali ke Saham-saham terkait emas Tadi saya lihat MDKA mengalami penurunan yang Dalam teman-teman Oke baik teman-teman kita akan langsung masuk ke bahasan Terkait saham-saham ya Terkait saham-saham yang Mulai rebound Sektor-sektor saham yang mulai rebound Sahamnya apa saja Sebenarnya ini adalah lanjutan dari kemarin Tapi memang perlu kita bahas Setiap hari Karena saya juga ada barangnya ya teman-teman Baik yang pertama Bahasanya adalah terkait Masih terkait renewable energy BRPT ya BRPT memang kemarin-kemarin Mengalami penurunan dan Masih catatan lama saya Target penurunan Bukan target ya Supportnya ada di 1220 atau support kedua Di 38,2 retracement Ternyata hari ini Rebound dari 1296 Namun closingnya masih belum mampu Di atas 1330 Baik Saya masih antri di 1215 Untuk BRPT ya teman-teman Langsung kita cek asingnya Hari ini masih oke Masih-masih terus Masih masuk terus Dan Ketika mengalami Retracement ini Untuk BRPT Volumenya Kecil Ketika mengalami retracement ini BRPT volumenya kecil Kita akan lihat dulu Untuk kondisi ininya Buyer-sellernya Memang masih cukup Alot ya Pergerakan dari BRPT Dimana Di opening Buyer Ngebeli di offer Atau BRPT Ajar kanan Namun Di tengah-tengah Intradaynya Masih banyak yang jualan Baru di akhir-akhir Sedikit digas ya Untuk pergerakannya Jadi kita lihat Closingnya memang Tidak ada di hike-nya Tapi setidaknya ada Perlawanan dari Buyer-nya Komposisi buyer-sellernya Memang kuat Sama-sama kuat ya teman-teman 50 versus 50 Buyer versus seller 50-50 Untuk kondisi asingnya Ini ada AKBK Tapi bukan di Dominant Buyer-nya Baik kemudian Masih terkait Energi terbarukan ya Ini memang sektor Yang saya Utamakan Terkait akan Akan IPO-nya Barito Renewable Energi Dan juga Memang masih Hot-nya Sektor yang terkait Energi baru Dan terbarukan Oke kita cek PGO PGO teman-teman Ini masih Coretan lama Bahwa supportnya Masih di 1429 Saya punya ini Barang Dan hari ini Dia rebound Ketika terkoreksi Sampai support Di kemarin Hari Jumat Saya nambah lagi Teman-teman ya Dan hari ini Cukup oke Closingnya bisa di 1500 Termasuk Angka Bulat ya Termasuk angka Bulat PGO Untuk asingnya Masih Netzel hari ini Volume-nya ini Masih belum Mengangkat ya Teman-teman Volume dari PGO belum Mengangkat Kita langsung Cek dulu Kondisi Buyer-sellernya Bagaimana Masih belum Dominan ya Buyer-nya Masih belum Dominan Hanya menjelang Closing memang Buyer-nya agresif Membeli Ya Sehingga Closing-nya juga Cantik Bisa bermain Di atas 1500 Di 1500 Cosing-nya Nah teman-teman Yang harus perhatikan Adalah untuk PGO ini Disini Komposisi netbuy-nya Ada asing AK Ini rinciannya ya Teman-teman PGO Ada AK YP DR BK AK AK YP DR BK Baik kemudian Masih terkait Energi Terbarukan Masih terkait Energi Terbarukan Yaitu KIN Kita kupas dulu Semuanya Untuk terkait Energi terbarukan KIN Kita lihat dulu Langsung asingnya Hari ini masuk Tapi ini overall Masih sama ya Sehari masuk Sehari keluar Begitu Volumenya masih Biasa untuk KIN KIN kemarin Juga mengalami Koreksi Dan koreksinya Dari KIN Dari coretan saya Ini udah sampai Targetnya Dia di 61,8 Retracement Ini coretan yang kemarin Sehingga ketika Dia rebound dari 61,8 Retracement 8,53 Target minimal Itu ada di 9,50 Sekarang bisa Sampai di Etapa pertama Di 50 Retracement Di 900 Sehingga Untuk support Di 900 Untuk resistant Di 9,50 Untuk KIN Masih menarik Karena ada potensi Minimal Kenaikan ke 9,45 Kita akan Lihat dulu Buying and Selling site Untuk KIN KIN Kencana Energi Nah ini Intradenya Bagus ya Teman-teman Dimana Buyernya Banyak Beli di Over Banyak Beli di Over Dominasi 57% Buyer Untuk KIN Dengan Komposisi Asingnya Yang Netsell Ini adalah LG JP Kira-kira Seperti itu Untuk Kondisi Intradenya Oke Kita masuk Bahasan berikutnya Masih terkait Energi terbarukan Ini untuk Hari ini Arco Juga sudah mulai Ada perlawanan Arco Saya ambil Dari trend Besarnya Arco Memang ada Area super Di 682 Dan Terdekatnya Memang kemar Sebenarnya Super juga Di 712 Arco Sudah ada Mulai Rebound Resistant Resistant Berikutnya Bisa digunakan Di 770 Arco Hydro Volume Rebound Masih Kurang Asingnya Juga Tidak Begitu Banyak Masuk Sedikit Aja Tapi Dominasi Dalam 5 hari Kebelakang 5 hari Berusak Kebelakang Masih Banyak Asingnya Netsell Kita Lihat Dulu Untuk Kondisi Hari Ini Arco Kita Lihat Arco Kondisinya Sudah Mulai Oke Dimana Buyernya Banyak Buy Addover Buyer Banyak Buy Addover Baik Kemudian Terkait Saham Yang Kemarin Koreksi Juga Yaitu TPIA TPIA Coretan Kemarin Ternyata Disupport Kedua Saya Antri Di 2470 Tidak Nyampe Ini Sudah Mulai Ada Rebound Lagi Yang Harus Diberhatikan 2590 Hampir Ini Sudah Mulai Ada Pergerakan Rebound Setelah Sekitar 5 Hari Berusaha Terkoreksi Untuk TPIA Dimana Asingnya Masih Bagus Untuk TPIA Volume Ketika Retracement Oke ya TPIA Volume Ketika Retracement Oke Tinggal Kita Cek Komposisi Asing Buyer Seller Maksud Saya TPIA Chandra Asri Petro Chemical Ini Untuk Buyer 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 Percaya Diri Untuk Membeli Imbangannya Adalah Buyer Sellernya Cukup Imbang Tidak Ada Yang Sangat Dominan Kemudian Saya Bahas Juga Esa Biasanya Barengan Ammonia Petrochemical Saya Bahas Barengan Untuk Esa Seperti Ini Dia Masih Ada Sama Bahasan Dengan Kemarin Masih Ada MA200 Masih Ada 50 Retracement Di Sekitar 805 Jadi Ini Mungkin Cukup Alot Karena Memang Namanya 50 Retracement Memang Resistant Yang Cukup Kuat Ya Asingnya Masih Banyak Netcell Untuk Esa Asingnya Masih Banyak Netcell Kita Tinggal Cek Dulu Intraday Ini Untuk Esa Esa Nah Ini Kelihatan Esa Masih Tertekan Karena Memang Masih Dominasinya Adalah Masih Buyer Sell Adbit Jadi Ngejualnya Tidak Antri Karena Langsung Buang Di Kiri Buang Di Kiri Jadi Tidak Mau Antri Langsung Buang Di Kiri 67% Dominant Seller Jadi Memang Selling Side Masih Tidak Ada Kekuatan Buyer Yang Melawan Pergerakan Dari Sellernya Teman Baik Kemudian Saham Yang Mana Kuat Sekali AMMN Dimana Dia Hanya Mengalami Retracement Kecil Dan Hari Ini Sudah Sentuh Harga Terbarunya Sentuh Harga Terbarunya Untuk Aman Mineral Dari IPO Aman 1600an Sekarang Sudah Di 6000an Tiga 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 Kali Lipat Lebih Kondisi Asing Untuk Aman Juga Oke Banget Asing 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 Net Buy Terus Kita Cek AMMN Mineral AMMN Aman Mineral Sebenarnya Dari Pagi Dia Masih Dikuasai Oleh Seller Yang Take Profit Di Bit Baru Jelang Closing Pada Buy Add Over Kita Tengok Dulu Kondisi Asing Memang Dikuasai Oleh BKJP TP Dimana 56 Buyer Mendominasi Transaksi Jadi Ini Buying Side Oke Baik Kemudian Terkait Saham-saham Konstruksi Ini Saya Bahas Juga Sebenarnya Beberapa Ini Tapi Saya Barengkan Aja Teman Teman Saya Barengkan Aja Supaya Lebih Enak Pembahasannya Meta Yang Pertama Meta Masih Melanjutkan Kenaikannya Setelah Breakout Berapa Yang Lalu Kita Coba Lihat Di Weekly Manly Oke Kita Ikutin Aja Karena Memang Ini Pergerakannya Sangat Kenceng Dalam Dua Bulan Ini Teman Teman Resistan Di 254 Dilewatin Apakah Dia Mampu Lanjut Ke Hot Time Hik Di 300 Saya Belum Dapat Beritanya Mungkin Teman Teman Bisa Update Ini Hari Ini Walaupun Masih Naik Kenceng Tapi Asingnya Banyak Keluar Ya Teman Oke Ini Belum Ada Berita Si September Oktober Terkait Bisnis Jalan Tol Nah Disini Coba Saya Bacakan Sekilas Emittance Group Salim Meta Semakin Ekspansif Di Bisnis Jalan Tol Terbaru Melalui Anak Usahanya Mmn Mendirikan Perusahaan Patungan Bersama Adikarya ACST Dan ACI Jadi Memang Ini Bersamaan Memang Jadi Memang Saya Bahas Bareng Termasuk ACST Meta ACST Kemarin Sebenarnya Sudah Saya Bahas Terkait ACST Ini Teman Sama Juga Untuk ACST Juga Bergerak Weekly Nah Ini Manly Ini Di catatan Saya pribadi Meta Sama ACST Ini Saya Speedol Saya Perbesar Karena Bergerak Termasuk Konstruksi Yang lain Tapi Untuk Sementara Konstruksi Yang lain Saya Trading Sifatnya Jadi Saya Enggak Pegang Barang Kemudian Sekilas Total Ikut Bergerak Juga Hari Ini Tapi Closing Ini Sudah Shooting Star Kita Lihat Juga Yang lainnya Yang lainnya Kita Lihat Langsung Jcon Jaya Konstruksi Manggala Ini Sudah Mulai Ada Pergerakan Weekly Dia Pernah Tinggi Koreksi Pernah Naik Koreksi Apakah Ini Akan Lanjut Kita Tengok Dulu Kondisi Kondisinya Asingnya CST Dulu Asingnya Hari Ini Besar Masuk Ya CST Oke ACST Hari Ini Besar Masuk Kemudian Meta Asingnya Netcell Tadi Sudah Saya Bahas Ikon Biasa Aja Kemudian Kita Cek Oke Sebentar ACST Hari Ini Besar Masuk Baik Sekilas Dulu Untuk Konstruksi Kita Update Sekalian PT PP PT PP 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 Daily Masih Belum Jelas Teman-teman Saya Biasa Masuk Di 73 Jual Di 800 Tapi Ini Saya Belum Masuk Lagi Karena Memang Pergerakan Saya Cukup Pas Pada Untuk Terkait Konstruksi Ini Karena Kalau teman-teman Hafal Ini Cukup Rutin Naik Tapi Terbatas Di area Tersebut Mungkin Memang Ini Saham Ada Resistant Volume Atau Coba Silahkan Dicek Saham Public Apakah Banyak Silahkan Dicek Saya Belum Sempat Cek PT PP Wika Juga Sama Ini Barang Masih Belum Ada Pergerakan Signifikan Jadi Memang Kalau Sam-sam Yang Masih Berada Di Dasar Kalau Dia Ribbon Ini Saran Saya Sih Teman-teman Jangan Terlalu Berada Berlebihan Karena Sangat Mungkin Adanya Resistant Volume Ya Orang-orang Masih Pegang Di Harga Atas Dia Akan Cenderung Untuk Exit Dulu Ketika Sentuh Di Harga Mereka Baik Sekilah Supaya Lebih Mudah Kita Cek Dulu Untuk Buying Buyer Buyer Sellernya Tadi Dari Meta Meta Memang Dominasi Buyer Mendominasi Beli Terus Meta Meta Itu Maksudnya Disini Maksud Saya Ini Didominasi Oleh Transaksi Buy Add Over Ada Meta Kemudian Ada AC ST Sama Juga Ini Buy Add Over Kemudian Coba TOTL Buy Add Over PTPP Yang mana Harganya Diem hari ini Buyer Sellernya Rapet Ini Jadi Imbang Tidak Ada Yang Signifikan Ngebeli Di Over Atau Bit Kemudian Kita Cek Wika Wika Sebenarnya Di Jelang Tutup Ini Agresif Pada Makan Kemudian Adik Karya Masih Banyak Yang Jualan Ini Untuk Adik Karya Oke Baik Teman Teman Berikutnya Akan Saya Bahas Terkait Saham Telekomunikasi Updatean Ini Seperti Gambaran Sebelumnya Bahwa Untuk Excel Ini Cukup Mudah Untuk Trading Ini Ada Satu Trend Channel Resistance Channel Mid Band Dan Support Dari Uptrend Channel Dimana Sekitar 2300 Support Dari Excel Sekarang Dan Excel Pun Hari ini Sudah Sampai Di 2470 Which Itu Berupakan Resistance Kemarin Ini Barang Trading Dingan Pergerakannya Memang Begitu Cukup Oke Sebenarnya Kemudian Kita Bahas Langsung Isat Nah Isat Kembali Lagi Sentuh Harga Tertingginya Ini Termasuk Barang Yang Simple Banget Cara Pergerakan Koreksinya Sangat Tipis Hanya Sampai Disupport Yang Pertama Ini Sudah Sentuh Harga Baru Lagi Kita Tinggal Tengok Asing Untuk Excel Asing Masih Oke Banyak Masuk Hari Ini Volume Cukup Besar Untuk Isat Volumenya Mendukung Ketika Terjadi Kenaikan Dan Asing Masuk Terus Dua Barang Ini Oke Yang Satu Trading Untuk Semuanya Kalau Saya Lebih Sering Ketrading Karena Memang Ini Barang Masih Dalam Trend Naik Yang Bagus Sekali Trend Naik Yang Bagus Terutama Isat Sedangkan Untuk Excel Ini Tinggal Ngikutin Support Support Nya Dari Area Trend Channel Ini Karena Ketemu Resistannya Sering Sering Kali Dia Seperti Ada Take Profit Begitu Kita Tengok Dulu Untuk Kondisi Intraday Nya Isat Dari Ini Sebenarnya Banyak Yang Buy Add Over Tapi Jelang Closing Ada Yang Take Profit Sepertinya Nah Teman Teman Untuk Dominasinya Imbang Cuman Asingnya Ada BK YP Asingnya Cukup Imbang Asing Yang Net Buy BK ZP Itu adalah Untuk Isat Kemudian Untuk Excel Excel Kita Cek Dulu Excel Juga Buy Add Over Banyak Jadi Banyak Yang Beli Di Over RX Untuk Asing Yang Net Buy Ada RX Dominasinya Sama 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 Imbang Baik Kemudian Kita Akan Cek Dulu Perbankan Ya Teman Teman Perbankan Hari Ini Banyak Pada Bergerak Kita Bisa Lihat BBCA Teman Teman Dia Setelah Koreksi Yang Cukup Panjang Sebenarnya Hari Ini Bisa Memakan Tiga Candle Satu Dua Ada Tiga Candle Yang Dimakan Langsung Jadi Sebenarnya Ini Seperti Ini Sebenarnya Pertanda Ini Barang Mampu Bergerak BBCA Setelah Asingnya Netbuy Beberapa Hari Hari Ini Untuk BBCA Asingnya Itu Mulai Netbuy Volume Ketika Terjadi Turun Terjadi Volume Tinggi Sekali Di Bagian Bawah Terjadi Selling Climax Titik Kulminasi Titik Puncak Jualannya Baru Kemudian Biso Ribbon Seperti Ini Biasanya Merupakan Tanda Reversal Kita Bisa Ukur Reversal Dia Disini Nah Ini Sayangnya Sudah Sampai Di 9150 Hampir Sampai 9150 Itu adalah Merupakan 50 Retracement Dia Tinggal Kita Cek Dulu Untuk BBCA BBCA Jelang Closing Malah Maksudnya Di Satu Jam Dua Jam Setelah Buka Satu Jam Setelah Buka Ini Malah Digas Bayarnya Banyak Yang Membeli Teman Teman Bisa Melihat Dominasi 73 Adalah Bajar Kanan Bay Ad Over Dimana Ijonya Lebih Tebel Artinya Orang Orang Ini Beli Tanpa Antri Langsung Sikat Kemudian Kita Cek Beberapa Perbankan Lainnya BMRI Juga Masih Testing Resistant Masih Cukup Oke Koreksinya Juga Ringan Saja Untuk BMRI Asingnya Masih Masuk Tapi Memang Asingnya Masih Selang Seling Masuk Enggak Masuk Keluar Masuk Keluar Begitu Kita Langsung Cek Dulu Intraday Dari BMRI BMRI Di Jelang Glossing Banyak Yang Take Profit BMRI Kita Langsung Ke BBRI BBRI Sebenarnya Oke Teman Teman Ini Banyak Buy At Over Banyak Yang Membeli Di Over 56 56 Buyer Membeli Maksud Saya Power Buy Analisis 56 Buying Side Langsung Kita Cek Untuk BBRI BBRI Kita Langsung Cek Kondisi Chart Dari BBRI Kan Saya Perhatikan Karena Koreksi Dia Terbatas Di 52 50 52 20 Itu D38 Detracement Itu Perhatikan Penting Teman 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 Kalau Kalau closing Di bawah 52 20 Itu Target Nya Ke 61 8 Detracement Kemudian BBNI Teman Teman Ini Yang Mau Stock Split Ini Henry Ini Sentus 10.500 Atau Harga Tertingginya Namun Demikian Closing Turun Ini Memang Masih Menarik Dan Ini Pilihan Saham Saya Kalau Perbankan Selalu Utamanya Ini Dengan Asing Masih Sangat Solid Untuk BBNI Asing Masih Sangat Solid Masuk BBNI Kita Cek Dulu Asing Nah Ini Memang Diakhir Ada Yang Sel Adbit Banyak Jadi Ini Barang Akhirnya Closing Turun Ya Closing Turun Secara Seperti Chart Begini Nah Kemudian Bisa Perhatikan Juga BTPS BTPS Ini Berada Di Dasar Jadi Hati Hati Artinya Ini Ada Potensi Ribbon Memang Tapi Ini Memang Deket Support Di 1850 Perhatikan Aja Ini Ada Potensi Ribbon Namun Belum Tentu Juga Dan Mungkin Harus Hati-hati Karena Sangat Mungkin Terjadi Resistant Volume Artinya Orang-orang Yang Take Profit Ketika Harganya Turun BTPS Dan BBTN BBTN Juga Sama Ini Ada Potensi Ini Sudah Deket Support Consolenya Kalau Supportnya Dia Kan Ada Di Sini Sebenarnya Supportnya Dia Ada Di Tapi Jauh Sepertinya 115 Kemudian Sekarang Ini Array Support 1215 Langsung Cek Untuk Asingnya BTPS Masih Banyak Net Sell Kemudian BBTN Juga Masih Banyak Net Sell Dari Kedua Saham Itu Baik Kemudian Kita Cek Dulu Terkait Saham-saham Otomotif Ya Teman-teman Terkait Saham-saham Otomotif Kita Cek Dulu Yang Pertama ICI Dulu ICI Hari ini Sebenarnya Ada Percobaan Kenaikan Namun Demikan Masih Belum Percaya Diri Sepertinya Dan Dia Ada Target Ke 6393 ICI Masih Belum Percaya Diri Kita Cek Dulu Untuk Asing Dari ICI Asing Mulai Masuk Untuk Dua Hari Ini Asing Sudah Mulai Masuk Untuk ICI ICI Dimana NetBuy Buyer 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 At Over Oke Dimana Imbang sih Antara Buyer Sama Seller Cuma Asing Y U LG KZ Baik Kemudian Kita Cek Dulu Automotive Lainnya Adalah Auto Masih Belum Jelas Ya Sedikit Sedikit Ada Kenaikan Begitu Ya Teman Teman Kita Gabung Jadi Satu Ada Ada Yang Nanya Support Kuatnya Di Berapa Ini Bulat Balik Saya Bahas Kan Support Kuatnya Sekarang Di 38 Retracement Di 3000 Ini Sudah Sering Saya Bahas Disitu Kondisi Asing Dari Auto Asing Mulai Masuk Hari Ini Kemudian SMSM Ternyata Sama Juga Ini Dari Koreksinya Break 38 Retracement Hanya Sampai Koreksi 50 Memang Sempat Naik Berikutnya Tapi Koreksi Lagi Dan Testing Lagi Di 50 Retracement Baru Saat Ini Testing Lagi Di Resistant Ini Penting Sekali Karena Ini Barang Tembus Harga Baru Jadi Ini Sangat Menarik Untuk SMSM Gimana Asingnya Juga Banyak Masuk Kemudian INDS Ini Juga Masih Cukup Oke Koreksinya Memang Break Dari 38 Retracement 3000 Target Ke 2650 Ke Cape Dan Dari 2650 Ini Potensi Kenaikannya Minimal Sampai 3000 Namun Sekarang Galang Di 50 Retracement Galang Di 50 Retracement Untuk Sebentar Kita Cek Dulu INDS SMSM Masih Seperti Ini Barang Tipis Bitover Jadi Mesti Hati Hati Teman Teman Oke Kita Satukan Dulu Untuk Bahasan Ininya Untuk Sekarang Adalah Ini Komposisi Intraday Astra Sudah Tadi Kemudian Adalah SMSM INDS Auto SMSM Masih Imbang Bayar Sellernya Kemudian INDS Ini Banyak Take profit Banyak Yang Sell Addbit Kemudian Kalau Auto Auto Di Jelang Sesi 2 Malah Banyak Yang Buy Add Over Baik Teman Teman Kemudian Bisa Diberhatikan Beberapa Saham SSI SSI Bisa Diberhatikan Teman Teman Ini Barang Ribbon Dari Dasar Langsung Saya Bikinkan Fibonacci Bisa Ribbon Dari 396 Resistant 420 Target Ke 436 Untuk SSI Kemudian Base Saya Satukan Base Itu Sebenarnya Kemarin Cukup Oke Ini Coretan Lama Saya Update Memang Dia Deket Target 172 Teman Teman Karena Ada Resistant Disitu Sepertinya Kena Take Profit Nah Resistant Berikutnya Sekarang Di 166 Untuk Supportnya 160 Kita Cek Asingnya Dulu SSI Masih Banyak Masih Keluar Asingnya Tapi Untuk Volume Naik Ini Didorong Ketika Harga Naik Ini Didorong Volume Basenya Masih Belum Ada Volume Asingnya Masih Banyak Keluar Teman Baik Kemudian Kita Cek Dulu Saham Yang Cukup Oke Beberapa Hari Lalu Kita Satukan Mapa Mapa Akhirnya Lanjut Lagi Naik Teman Teman Mapa Resistant Ada Di 860 Kemudian Ini Update Mapa 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 Ini Hanya Di 1780 Ini Mencoba Untuk Testing 1898 Itu Adalah Merupakan Resistant Di Atasnya Mapa Mapa Langsung Saya Update Asing Nya Apa Asing Nya Masih Net Sell Volume Biasa Aja Untuk Mappi Mappi Oke Teman Teman Bisa Catat Ini Asing Nya Banyak Masuk Untuk Mappi Aces Lugup Oke Tapi Asing Nya Masih Banyak Keluar Volume Masih Biasa Saja Kemudian Kita Cek Aces Nah Ini Aces Dia Testing Resistant Lagi Teman Teman Ada Di 813 Kita Cek Weekly Aja Lebih Jelas Ini Weekly Yang Saya Gunakan Untuk Aces Di Bahasan Kemarin Memang Ada Resistant Kuat Di 800 Untuk Aces Ini Oke Kemudian Ini Saya Tambahkan Untuk Asa Asa Masih Konsolidasi Di Support Cukup Lama Teman Teman Kita Perhatikan Aja Dulu Karena Dia Memang Masih Belum Ada Gerakan Tapi Ada Konsolidasi Sekarang Karena Semua Saham Yang Konsolidasi Cukup Lama Kalau Saya Harus Saya Perhatikan Kalau Kalau Tiba-tiba Breakout Oke Sekarang Saya Updatekan Beberapa Saham Yang Tadi Saya Bahas Ini Intraday Untuk Mapa Cukup Oke Sebenarnya Buy Add Over Ijo Di Atas Kemudian Untuk Mapi Juga Dominasi Buy Add Over Tebal Untuk Acess Juga Jelang Closing Malah Banyak Yang Hajar Kanan Kemudian Untuk Asa Dari Sekitaran 2 jam Setelah Market Buka Banyak Yang Hajar Kanan Oke Baik Teman-teman Saya rasa Itu yang Bisa Sampaikan Kali Ini Semoga Video Ini Bisa Memberikan Manfaat Untuk Teman-teman Semuanya Bisa Bisa Terima kasih.